Halo, selamat pagi. Sini kita bersama episode lain dari Maudie's Thoughts. Hari ini aku mau ngebahas sesuatu yang aku juga personally merasa relevan banget buat aku, and it's stress management. Kenapa sih aku pengen ngangkat ini? Karena, hmm, to be honest, beberapa bulan terakhir ini lagi momen-momen high stress buat aku dari sisi pekerjaan sebenernya. It's exciting but stressful at the same time, karena yang tadi aku bilang lagi ada beberapa project yang jalan secara paralel, and projectnya tuh juga bisa dibilang apa ya, high stakes. Nah, while we chat, as usual, I wanna make myself a drink. This time, aku mau bikin matcha latte, but it's special because we're gonna use oat milk. Oke, bentar, kita harus cari ingredients-nya dulu. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini foamer. Pure matcha, outside. Sebenernya aku juga bakalan play it by ear, karena aku ga jauh juga apa. Oke, pertama-tama aku mau panasin dulu oat milk-nya, Karena aku mau matcha latte aku yang panasin. Sebenernya. Ayo, ikut deh. Ikut deh. Nah, sebenernya you can also just heat it up in a little water heater gitu, atau ada banyak cara untuk kita buat panas, but I'm gonna boil it. Alright, while we wait, aku mungkin pengen ngebahas si stress management itu tadi. Menurut aku, kunci pertama, kalo buat aku ya, aku tuh harus bisa membaca sinyal diri sendiri nih. Jadi, semacam self-awareness atau kesadaran diri, sebisa mungkin aku harus tau dulu kapan sih aku itu lagi stress. Karena biasanya kalo nunggu kelamaan, kita tuh baru taunya pada saat kita udah dididik burn out. Padahal udah ada sinyal-sinyal kode-kode gitu loh, yang badan kita tuh sebenernya udah ngasih kita juga gitu. Nah, for me, kode-kodenya adalah satu, kalo aku lagi di luar atau abis meeting atau apa, kok aku kayaknya mentally tired waktu pulang. Kayak ga terlalu bisa beraktivitas, ga punya energi untuk olahraga, atau masak, atau maksudnya melakukan hal-hal yang biasanya membuat aku happy gitu. Itu aja aku udah kehilangan energi, berarti at that point, I'm already mentally drained. Dan kalo dilanjutin, aku bisa stress aku gitu. Atau hal lain, kalo aku udah mulai bete tanpa alasan. Ini membutuhkan kesadaran diri yang besar sih, karena biasanya kalo namanya cewek atau manusia bete, ya kita selalu pengennya sih ngerasa itu karena hal lain gitu. Padahal, ya kadang-kadang kita harus tau, mungkin di saat itu kita bereaksi lebih dari yang seharusnya. Atau kita, ya kita lebih dari rata-rata lah keselnya atau bete-nya pada saat itu. That for me is also another signal. Bahwa aku udah lebih ngegas dan ga sesantai biasanya. So, buat setiap orang sinyalnya tuh beda-beda banget. But I think it's so important to just know your signals. Know when you're getting stressed. Karena sebisa mungkin kita temuin stress kita di titik-titik awal. Pokoknya jangan sampe burn out, jangan sampe udah titik dimana kita stress akut. Dengan begitu kita bisa tau lebih cepet, dan kita juga bisa mencari solusinya lebih cepet. Oke, udah cukup panas. I don't need it super hot. Alright, we full. Alright. What's next ya? Oke, so. Let's just do one cup. Oh, this is actually perfect. Karena harusnya 3 per 4 cup. Terus kita taruh dulu di instant frother-nya. Oke, we will instantly froth you later. Kayaknya aku agak banyak aja deh. Oke, aku barusan ambil air panasnya. Terus di mix, 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 mix. Nah. Ini matcha yang udah aku mix. Alright. Hmm, how do we do this? Oke, we'll do it extra frothy. Let's try. Wow. The side is frothing. Oke. Masih ada 2 point lagi yang aku pengen bahas. Ternyata aku agak-agak distracted nih sama bikin mancha. Oh no. Oke, tunggu. Dah, kan gitu. There you go. Yeay! My cute little matcha oat latte. Alright. Let's have a drink. Oke, kita harus mencari lokasi. Beginilah ya, perkontenan. Soalnya aku tuh bener-bener kalo shooting Maudie's Thoughts. Emang biasanya sendirian banget, guys. Okay. We got ourselves a spot. They also have my cup. I'm excited. Okay, aku cobain dulu. Oh my God, it's so good. Dan itu bener-bener ya, aku nggak tambahin apa-apa. Gara-gara outside kan, it's just so tasty and creamy already. So, with just matcha and this, it's the perfect flavor. And it's already so flavorful and rich. So, tadi kita udah ngebahas pentingnya kesadaran diri dalam mengendalikan stress. Nah, setelah kita udah punya sinyal itu, biasanya kalo aku udah ngerasa kayak udah mulai stress atau down. I seek out activities of flow. Jadi, aku mencari aktivitas-aktivitas yang memberikan aku flow. Flow tuh apa sih? Dari beberapa literatur dan buku yang aku baca, intinya pada saat kita melakukan aktivitas yang memberikan kita flow, kita itu bener-bener berada di momen itu. Biasanya, aktivitas-aktivitas ini meminta kita untuk fokus sepenuhnya. Jadi, contoh ya, biasanya baca buku itu bisa dibilang aktivitas flow karena kalo kita nggak fokus, ya kita nggak akan ikutin alur ceritanya gitu kan. Atau menjahit gitu. Ada orang yang jadi suka banget knitting. Karena it gives them a sense of peace and that type of flow lagi. Buat beberapa orang, coding or kind of gaming or other things give them a sense of flow. And when I'm really-really present in my activity and I feel like I'm not thinking too far ahead or thinking about the past, I feel like my stress kind of heals and I feel recharge during those moments of flow. Kalo aku lagi stress, aku tuh kayak harus kabur dan be present in some other world gitu. And you know, I think the reason why being on your phone isn't a state of flow. Karena walaupun kita mungkin merasa fokus melihat HP kita, tapi sebenernya otak kita tuh kemana-mana. Karena kita misalnya scrolling melihat postingan orang, akhirnya kita jadi mikirin hidup orang lain, kita jadi mikirin hidup kita sendiri, kita mungkin ada banyak penyesalan atau pemikiran-pemikiran di kepala kita. That only adds to my stress. And that only makes me feel even more scattered. Terus kalo misalnya yang terakhir, aku sebenernya agak pengen ngebahas ini aja sih, action plan. Karena, kadang-kadang aku tuh ngerasa kalo aku lagi stress, itu tuh karena aku merasa mungkin lagi banyak banget yang dikerjain, lagi banyak banget yang terjadi, pressure-nya lagi banyak banget. Tapi yang bener-bener membuat aku spiraling atau membuat jadi semakin stress adalah losing a sense of control of the situation. Pokoknya kalo aku udah ngerasa gak berdaya atau udah ngerasa gak bisa apa-apa. Wah, jadi frustrasi dan stress-nya tuh dari situ gitu. Meskipun mungkin sebenernya kita sebenernya punya daya kok, punya pengaruh gitu ke dalam situasi yang kita lagi hadapi. Tapi kita merasa tidak membantu dan kita merasa kayak kita gak punya kontrol. Dan itu bener-bener memastriku. Jadi biasanya yang aku lakuin adalah membuat plan aksion. Atau kayak do a little mini audit of where I am and what I'm going to do. Kayak action steps that I'm going to do to improve gitu. Aneh banget nih ya, kayak kadang-kadang kalo aku lagi down banget. Atau aku lagi agak stress, agak capek atau apa. Terus aku melakukan hal sesimpel, I'm going to book workout slot besok. Oke, olahraga yuk, mbak besok jam segini ya gitu. Terus aku langsung masukin ke kalender aku. Padahal it's unrelated to the thing that's giving me stress. But just scheduling something, doing something that makes me feel kind of in power and in control of my own life. Itu tuh langsung relieving gitu. Apalagi kalo action-nya bisa kita lakukan yang memang relevan sama hal-hal yang memberikan kita stress tadi. What? Oke, tadi kamera aku mati karena dia kepanasan. Dia kayak self-heated. Anyway, I hope that was useful. For you guys, the world can be a little overwhelming as we all know. Jadi, mudah-mudahan kalo aku sharing pengalaman aku atau what's useful for me, bisa kalian pake atau kalian coba juga di keseharian kalian. Oke, now I actually have to go. Pokoknya jangan ngeledekin aku, jangan ngeledekin aku. Tapi aku bakal ngambil outside lagi. I'm ready to go. Yang coklat! Kali ini karena aku mau pergi, and I want things a little bit simpler. Kita... Pake yang ada di depannya. Kay Patri. Okay, off we go! I gotta say bye bye dulu. I got my bag It's a very casual Chill look today That's that Bye, thanks for chatting with me Okay, wait, wait Properly cover you up One, two, three Bye